Selamat pagi Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Eklis. Nah, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib saksikan episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah, pemirsa, tadi kita udah melihat tayangan mengenai beberapa artis Hollywood yang sampai sekarang masih awet muda. Pas nih, episode ini kita akan membahas mengenai penuaan dan mengapa itu terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Penasaran? Saksikan setelah yang satu ini. Pemirsa hidup sehat, penuaan pasti terjadi seiring dengan pertambahan usia. Nah, meski kita tak bisa menolak tua, namun pastinya banyak di antara kita yang ingin tetap terlihat awet muda dengan melakukan berbagai cara agar keremajaan kulit terus terjaga. Nah, di Hidup Sehat kali ini, Dr. Eklis akan mengupas tips menanggal penuaan hanya untuk Anda. Nah, seperti janji saya tadi, kita akan membahas mengenai penuaan. Supaya white muda wajib saksikan ini nih. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya, Dr. Adap Adi, D-A-A-A-R. Apa kabar dokter? Baik, saya terima kasih dok. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ini menarik banget karena pembincangan kita, Dr. Adi, mengenai awet muda. Kayak kita berdua ya. Nah, apakah penuaan ini bisa dicoba nggak dok? Jadi, kita harus tahu dulu dari dasarnya. Kan dari dasarnya itu age ya dok ya, atau umur ya. Dan aging itu artinya adalah penuaan. Penuaan itu bisa dari fisik, maupun psikologis, maupun sosial. Dan banyak faktornya dok, antara faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, seperti yang sudah dijelaskan, pastinya ada pengaruh dari umur, kemudian hormon, kemudian ada seks dan genetik. Nah, untuk yang faktor eksternal ini nih dok, dengan kemajuan teknologi, biasa tuh masyarakat zaman sekarang demennya instan. Ya, ada makanan instan, kemudian ada minuman, ya seperti itu. Minuman-minuman yang mengandung kimia-kimia. Itu yang bisa menyebabkan aging, atau biasa dengar dengan penuaan dini. Jadi, faktor lifestyle itu sangat membantu ya. Ya, penting dokter, salah satunya seperti itu. Dan memang kan yang paling kelihatan aging itu adalah kulit ya? Betul dokter, karena memang bisa dilihat. Terpapar langsung, jadi ternyata bukan cuma karena terpapar di kulit, faktor lifestyle dari dalam juga bisa menyebabkan kulit kelihatan itu ya, penuaan ya? Penuaan dini, betul dokter. Nah, ini ada fakta mitos nih dokter, benar nggak? Radikal bebas bisa menyebabkan penuaan dini. Fakta mitos dok? Ya, fakta jawabannya dok. Fakta ya? Kenapa dok? Radikal bebas itu adalah seperti molekur yang tidak berikatan. Karena dia tidak berikatan ini, di dalam tubuh kita ini dok, sifatnya tidak stabil. Karena tidak stabil itu, dia biasa bisa merusak seperti misalnya kolagen, elastin di kulit. Dan kemudian dia juga bisa menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Dan pada akhirnya, kalau berlangsung secara terus-menerus dan tidak ada perubahan, perubahan lifestyle maupun perubahan treatment dari individunya masing-masing bisa menimbulkan penuaan dini dan kerusakan genetik atau yang bisa disebut ketakutkan adalah kanker. Wow, ternyata akibatnya ini ya. Jadi memang lifestyle juga sangat berpengaruh. Apalagi misalnya di kota-kota besar, kita hidup dengan banyak polusi dan sebagainya ya. Polusi, matahari juga dokter. Oke, oke, oke. Nah, radikal bebas kan kita sudah bilang tadi salah satunya polusi ya. Ternyata dapat menyebabkan penuaan dini. Nah, mungkin Pak Mirza juga ingin tahu dokter, radikal bebas bisa berasal dari apa saja sih dok? Baik dokter, radikal bebas sebenarnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, dia itu kan sebenarnya molekul yang tidak stabil. Nah, apa yang bisa menyebabkan adanya radikal bebas di dalam tubuh kita? Salah satunya benar dokter polusi. Ya, kemudian juga paparan sinar matahari dokter UVA dan UVB itu dapat menimbulkan radikal bebas di dalam kulit kita. Kemudian ada banyak lagi seperti makanan-makanan yang kita sering temui, misalnya tinggi akan gulanya, kemudian mengandung kimia, zat kimia buatan. Kemudian juga makanan-makanan yang sifatnya gorengan, atau berminyak, atau bersantan, dan mungkin pola hidup yang tidak baik seperti misalnya kebiasaan merokok atau alkohol seperti itu dok. Wah, ya merokok sama alkohol itu salah satu juga radikal bebas ya? Iya, betul sekali dok. Dan Pak Mirza harus tahu radikal bebas itu dapat merusak sel-sel kita, termasuk sel-sel kulit ya? Itulah kita perlu antioksidan ya? Betul dok. Antiradikal bebas tadi. Betul dok. Oke, nah ini yang ditunggu Pemirsa ini dokter. Apa sih treatment atau terapi untuk selalu kelihatan awet muda? Otomatis menghambat penuhan dini ya? Menghambat penuhan dini. Gimana dokter bisa bagikan ke Pemirsa? Baik dokter. Untuk menghambat penuhan dini, treatment yang bisa dilakukan seperti misalnya konsumsi vitamin C. Kita tahu vitamin C itu merupakan antioksidan yang tinggi ya dokter ya. Mungkin di buah-buahan dan seorang-seorang bisa dilakukan. Cuma untuk treatment tentunya yang dimakan maupun yang dilakukan di treatment akan jauh lebih berbeda untuk hasilnya. Karena penyerapannya pun akan maksimal. Kita mungkin bisa melakukan untuk infus dengan vitamin C. Kemudian kita juga bisa melakukan untuk gejala-gejala penuhan dini seperti keriput atau kulit kering dan sebagainya. Kita bisa melakukan peeling dokter maupun laser untuk meregenerasi dari kolagen. Dan di sini juga ada terapi HIVU dokter. Namanya High Intensity Focus Ultrason. Itu juga dapat mencegah penuhan dini dengan merangsang kolagenisasi dan elastin sehingga kulitnya jadi kencang dan terlihat kenyal. Awet muda ya? Iya, awet muda. Dan perlu pemirsa tahu bahwa serat kita di kulit kita ada dua ya tadi ya. Kolagen sama elastin. Sering perubahan umur dia akan berkurang tuh. Betul dok. Itulah harus terus dirangsang ya. Salah satunya dengan tadi ya, HIVU ya? HIVU dokter. Nah, kebetulan nih dok, kita kedatangan tamu yang akan melakukan treatment HIVU untuk mencegah penuhan dini. Oke, bisa saya lihat dok ya? Bisa, silahkan dok. Oke, boleh ikut saya ya. Oke dokter, kita mau treatment apa nih dok? Hari ini mau treatment HIVU dokter atau High Intensity Focus Ultrason. Oke, nah ke Pak Willy apa nih? Tanda-tandanya atau mungkin bisa diperkenalkan atau diperlihatkan ke pemirsa. Tapi tidak cuma untuk wanita ya? Tidak cuma untuk wanita semua treatment. Dia juga bisa kan ya? Bisa tentunya. Karena intinya adalah untuk penuaan, mencegah penuaan dini. Ya, silahkan dok. Oke, baik pemirsa kalau kita lihat, Pak maaf izin ya. Kalau penuaan dini itu biasa ya, pertama kita dari kulit ya dok bisa kita lihat ya. Salah satunya itu kulitnya kering. Kulit kering itu biasa gejalanya adalah kusam. Nah, seperti, maaf, seperti pada Pak Willy ini kulitnya tampak kusam, kulit tone kulitnya tidak merata. Kemudian kita bisa temukan juga dokter, tekstur kulitnya dokter. Tidak pelampi atau tidak lembab, itu karena kolagen-kolagen dan elastisnya itu berkurang. Contohnya seperti ini, dia nggak pure bullet, cuma teksturnya kayak maaf menggeradakan. Dan yang terakhir, yang paling penting, efek dari semuanya itu adanya kerutan dokter. Seperti yang kita lihat, di kerutan dahi, di atas dahi, kemudian di smile line-nya, kiri dan kanan. Dan jangan lupa, karena penuaan dini itu dari radikal bebas, salah satunya adalah sinar matahari. Terdapat spot dokter, seperti misalnya kehitaman pada kedua pip kiri dan pip kanan. Oke, oke. Nah, itu ya. Tapi jangan khawatir, Pak Willy, itulah kita treatment ya. Nanti kelihatan 17 tahun. Oke, silahkan dok. Berarti kita langsung melakukan treatment high-intensity focus ultrasound. Nah, ini nih yang. Kita tunggu-tunggu di perawatan Haifu ya dokter ya? Iya, betul sekali. Jadi high-intensity focus ultrasound. Ultrasound. Nah, ini apa dokter? Udah digambarin pattern-nya atau gimana? Iya, betul. Jadi sebelum tindakan, kita harus mengambil pattern-nya dulu. Tujuannya adalah pada bagian area sini yang akan kita tarik. Tadi kan saya sudah jelaskan sebelumnya, kita ingin mengencangkan sekaligus juga meregenerasi dari kolagen dan elastis. Ya, seperti itu dok. Oke, supaya tertata ya ada tanda-tandanya ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Silahkan dok. Nah, yang rasanya cekit-cekit, Pak. Ditahan aja normal. Satu, dua, tiga. Oke dok, ini treatment Haifu gunanya untuk apa dok? Iya dokter. Ini bisa dijelaskan sekali lagi ke panggilan saya di rumah. Jadi, seperti namanya dokter ya, high-intensity focus ultrasound. Jadi, ini menggunakan energi, gelombang, suara dokter. Dia itu bukan hanya intens, kekuatannya, power-nya itu selalu stabil. Dan dia juga fokus dokter. Artinya memang kedalaman yang kita harapkan adalah, kalau di anatomi kita tahu namanya itu smash atau fascia dokter. Jadi, itu seperti jangkar. Tujuannya kalau jangkarnya itu kita tarik, dia akan mengarahkan dari organ-organ penyukortnya dia atau penyokongnya. Karena ada energi ultrasound-nya itu, dia menghanterkan panas. Nah, panasnya ini dokter yang akan menghasilkan efek regenerasi dari sel-sel dermis atau kolagen dan elastis yang ada di kulit dermis. Seperti itu dok. Nah, ini bisa dilakukan berapa lama sekali dok? Untuk berapa lamanya, sebenarnya kalau pengalaman saya dokter, balik lagi dari kondisi pasien masing-masing. Terus kemudian dari alatnya juga dokter. Cuma menurut pengalaman saya, biasa saya melakukan pengulangan setiap satu bulan sekali. Jadi, intinya sebulan berikutnya, sepuluh bulan depannya, kemudian tiga bulan dari treatment awalnya. Nah, dari situ nanti kita bisa menilai dokter. Bisa dilakukan lebih sering atau bertahap. Karena tujuannya intinya adalah kita treatment ini untuk menjaga. Jangan sampai diharapkan sekali treatment, tidak treatment lagi, hasilnya nol. Jadi, bertahap seperti itu. Oke, oke. Jadi, memang tergantung keadaan pasien, sebulan sekali, atau bisa dua minggu sampai sebulan sekali pun ya, tergantung keadaan pasien. Betul, dokter. Dokter, selain treatment ini, apa yang perlu pasien lakukan di rumah dokter? Baik, dokter. Ini kan tujuannya untuk lifting dan regenerasi ya, dokter ya. Tentu harus dikombinasi dengan salah satunya skincare ya, dokter ya. Karena kita harapkan pada saat proses regenerasinya itu, nutrisi yang dibutuhkan oleh sel kulit juga harus terpenuhi. Salah satunya dengan memakai moisturizer. Kemudian kita harus juga menangkal dari radikal bebas, seperti sinar matahari, kita dapat menggunakan sunscreen setiap harinya. Seperti itu, dokter. Ya, jadi memang dikombinasi dengan skincare untuk daily, jauh lebih maksimal ya. Maksimal, dokter. Karena ini kan dilakukan dua minggu sampai sebulan sekali saja ya. Betul, dokter. Oke, dokter. Mungkin pemirsa ingin tahu keadaan kulit gimana saja sih yang tidak boleh melakukan treatment ini. Mungkin sebelum melakukan treatment ini, keadaan kulit apa yang tidak boleh, dokter? Pada umumnya, treatment HIVU ini sangat cocok sekali dan aman dapat dilakukan untuk segala jenis tipe kulit, segala jenis usia, dan jenis dapat dilakukan pada jenis kelamin. Tempuan maupun laki-laki. Namun, pada umumnya kita diwajibkan untuk melakukan sesi konsultasi untuk bertemu dengan dokter agar dinilai kondisi dan kontraindikasi apa yang ditemukan pada kasus pasien ini. Jadi, konsultasi sangat penting ya untuk menilai kondisi pasien ya, dokter. Kondisi apa saja selain itu, dokter, yang tidak boleh? Sejauh dari pengalaman saya berpraktek, dokter, pada umumnya treatment-treatment yang dikontraindikasikan untuk HIVU ini misalnya pasca tanam benang, karena pasti akan sakit sekali ya, dokter. Terus kemudian adanya riwayat... Yang baru saja, dokter, ya. Terus kemudian adanya riwayat gigi berlubang, terus kemudian ada riwayat penyakit kulit, maaf, seperti misalnya herpes, dan kemudian misalnya penyakit-penyakit seperti jerawat yang meraduk. Jerawat klit, ya? Iya, betul, dokter. Oke, baik, dokter. Ini kita sudah selesai melakukan treatment pada sisi yang sebelah kiri. Sebelah kiri, ya. Ya, untuk pipi sebelah kiri, ya. Nah, Pak Bisa mungkin ingin kita bandingkan sebelah kiri, sebelah kanan, ya. Baik, boleh. Silahkan, Pak. Tapi mungkin sudah dibersihkan dulu. Bantu bersihkan dulu. Nanti setelah itu, kita lanjutkan di sisi kanan, ya. Oke, silahkan, Pak. Ya, Pak Bisa, jadi kita membandingkan untuk sisi pipi sebelah kiri dan sebelah kanan, terutama kita fokus pada nasol labial fold-nya, atau lekukan garis senyum. Kita membedakan dari yang belum di-treatment dan sudah di-treatment. Sebagai catatan, ini sudah dikerjakan dengan 25 shot. Dengan 25 shot saja, kita dapat merasakan dan melihat hasil yang signifikan. Nah, oleh karena itu, jumlah shot yang tepat dan pengulangan yang tepat, tentunya dengan dibantu oleh tim dokter, akan menghasilkan hasil yang sempurna dan maksimal. Dan sampai berapa shot biasanya maksimal? 500 shot, ya, bisa, ya? Bisa, dokter. Kalau untuk full face, mungkin bahkan sampai ke leher. Ke leher, ya. Jadi, memang lebih maksimal high food treatment-nya, apalagi ada perawatan diri di rumah, ya, dok, ya. Ya, setuju sekali. Dan produk atau skincare, ya. Setuju sekali. Oke, terakhir, dok, bagi pemirsa di rumah. Bagaimana tips supaya kita mencegah penuaan dan mungkin penanganan kalau kita sudah terjadi penuaan ini ataupun penuaan itu sendiri, dok? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk pencegahan dan penanganan, ya. Tentunya, pertama kita harus tahu dari radikal bebas. Karena radikal bebas ini yang berperan penting dalam proses penuaan, ya. Dapat dilakukan misalnya dari pola hidup. Gimana cara kita berolah-olah, rutin atau tidak, minimal 2-3 kali setiap minggu, 20-30 menit. Kemudian, dari pola makan, makanan-makanan yang tadi sudah disebutkan, disarankan untuk yang mengandung antioksigen yang tinggi, menghindari makanan-makanan yang misalnya yang mengandung bahan kimia, pemanis buatan, berlemak, bersantan, dan goreng-gorengan. Terus, kemudian, dengan disarankan untuk stres juga, bisa dikelola, kemudian minum air putih minimal 2-2,5 liter per hari. Kemudian, tentunya dibantu dengan skincare, ya, dokter, ya. Kalau skincare, dapat menggunakan intinya 3 basic skincare, yaitu facial wash untuk membersihkan sel-sel kulit mati. Kemudian, kita pada siang hari dapat menangkal radikal bebas, terutama sinar patahari dengan memakai sunscreen, ya, dokter. Kemudian, pada malamnya, kita bisa mengaplikasikan moisturizer, tujuannya untuk melembatkan kulit. Dan untuk treatment-nya, mungkin yang bisa dilakukan, pertama, balik lagi, harus konsultasi dulu ke dokter untuk dimilai jenis-jenis permasalahannya. Namun, yang saya bisa sarankan, infus vitamin C, karena pertama, itu merupakan anti-oksidan yang tinggi, yang bagus juga buat kesehatan tubuh, bisa sebagai imun juga, dan dapat melakukan seperti misalnya tindakan piling, pico, maupun haifu yang sifatnya untuk mengrejuve atau meregenerasi sel-sel kulit, baik elastin maupun polagennya. Oke, oke. Jadi, memang treatment itu mempercepat, ya, mempercepat, apa ya, hasilnya. Hasil. Ya, memang harus kombinasi, ya. Dan yang paling penting, memang tidak lupa harus konsultasi ke dokter. Ya, setuju sekali. Oke, terima kasih, dokter. Sama-sama. Terima kasih juga, Pak Melu, udah ganggu waktunya, ya. Sustar, terima kasih, informasinya sangat bermanfaat. Oke, jangan lupa selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan kulit anda, supaya tidak terjadi penuhan dini. Tetap saksikan hidup sehat bersama dokter Eklah setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk anda. Hanya di TV One.